Hai teman-teman adik-adik mahasiswa kelas ilmu keperlanjutan dimanapun berada semoga sehat kita kali ini mau mau mendiskusikan satu topik yang yang selama ini mungkin masih jarang kita bahas tetapi sudah sangat familiar sebetulnya digunakan oleh berbagai macam organisasi berbagai macam orang yang ingin melakukan transformasi baik di organisasinya maupun di lingkungan sosial yang lebih luas atau di masyarakat dan menggunakan metode ini metode itu adalah desain thinking Hai nah disini ada kata desain selama ini kita lebih cenderung kalau mendengar kata desain itu artinya adalah suatu-suatu suatu desain seni misalnya atau orang mendesain baju mendesain batik atau seorang arsitek mendesain bangunan mendesain gedung mendesain rumah nah selalu kita menghubungkan desain itu dengan keindahan begitu nah ternyata tidak ada suatu konsep berpikir desain begitu nah sekarang misalnya coba kita bayangkan misalnya kenapa burung berbulu kenapa ikan berkulit-kulit bagaimana kalau misalnya dibalik ikan yang berbulu dan ikan yang berbulu dan burung yang berkulit-kulit yang dia menunjukkan suatu fungsi tertentu Hai nah seperti kata Steve Job desain itu bukan hanya tentang apa yang kita lihat dan kita rasakan tetapi yang paling baik yang paling penting adalah bagaimana desain itu bekerja dan memberikan solusi nah berarti desain itu bukan hanya soal keindahan bukan hanya suatu yang indah yang bisa kita lihat tetapi yang paling penting adalah dia bisa bekerja dan memberikan solusi maka itu kita bisa berpikir desain kita perlu berpikir desain untuk apa untuk mentransformasi organisasi kita mentransformasi masyarakat maka sebagai seorang mahasiswa penyuluhan tool ini adalah tool yang sangat penting untuk kalian kuasai karena adek-adek pada akhirnya jika bekerja nanti satu terutama di bidang penyuluhan maka pekerjaannya adalah melakukan transformasi masyarakat atau melakukan transformasi organisasi melakukan transformasi kelembagaan maka berpikir desain menjadi satu kata kunci disitu Nah apa itu berpikir desain berpikir desain adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks utamanya untuk mencari solusi yang paling efektif dan se-efficient mungkin jadi berpikir desain dia mengajak kita untuk fokus mencari solusi ya bukan hanya fokus ke masalah Hai masalah menjadi penting tetapi yang jauh lebih fokus yang lebih penting adalah bagaimana solusinya Hai Nah dalam berpikir desain kita akan menggunakan logika kita kita akan menggunakan imajinasi kita kita akan menggunakan intuisi kita dan kita akan menggunakan penalaran sistematis kita jadi banyak terdapat berbagai hal yang saling berkaitan cara berpikir yang berkaitan yang sekaligus digunakan kalau kita berpikir analytical thinking saja misalnya kita mungkin hanya menggunakan logika kita kita tidak boleh menggunakan imajinasi imajinasi kita intuisi kita tapi ketika kita berpikir desain maka imajinasi dan intuisi menemani logika kita dan menemani penalaran sistematis kita jadi dia adalah suatu metode yang berusaha untuk mengatasi masalah yang kompleks berpikir desain adalah suatu tool interdisiplin nah sesuai sekali dengan mata kuliah kita karena dia adalah ilmu kebelanjutan adalah suatu ilmu yang berupaya untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dengan cara berpikir interdisiplin nah selanjutnya siapa yang pertama kali menemukan berpikir desain itu dia adalah seorang CEO perusahaan IDEO itu adalah perusahaan desain dan namanya adalah David Kelly dialah orang yang pertama kali meningkatkan pentingnya pemahaman desain pentingnya berpikir desain bagi siapapun bagi orang-orang yang bekerja untuk melakukan transformasi sosial melakukan transformasi masyarakat dan melakukan transformasi di organisasinya David Kelly menggunakan cara berpikir desain ini untuk membuat proyek proyeknya dan itu sudah banyak dibawa orang ke dalam ranah sosial bagaimana cara mentransformasi masyarakat menggunakan tool berpikir desain nah lalu apa aspek-aspek penting dari desain thinking itu ya ada tiga aspek penting dari desain thinking itu yang pertama adalah kita harus fokus mencari solusi fokus mencari solusi jangan fokus ke masalah jangan hanya bicara masalah tapi carilah solusinya apa ya nah kita disini memikirkan alternatif-alternatif solusi nanti ya nah yang kedua kita menggali dan membangun ide sebanyak-banyaknya itu ide untuk solusi sebanyak-banyaknya nah kalau anggota organisasi kita banyak misalnya di BPP atau di balai penyuluan itu apa ide mereka untuk mengatasi atau memberikan solusi terhadap persoalan petani misalnya nah itu nah yang ketiga adalah menekankan abduktif reasoning abduktif reasoning dia berbeda dengan eh masalnya berpikir eh dengan dengan metode linear dia berbeda dengan metode linear ya Nah bagaimana abduktif reasoning itu update reasoning adalah penara penalaran yang lebih mengutamakan simplifikasi untuk bisa menjelaskan masalah dengan cara yang paling sederhana jadi dia berbeda dengan metode deduktif dan induktif ya abduktif reasoning itu simplify 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 kita harus bisa menjelaskan persoalan dan menjelaskan solusinya ya sehingga solusinya dan persoalannya itu bisa dibaca dengan cara yang sederhana simplify 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 tapi bukan berarti mengabaikan komprehensifitas tidak tetap harus melihat persoalan itu luas dan dan besar tetap memunculkan berbagai ide ide inovatif itu kelebihannya simplify simplify nya bukan menyederhanakan dalam arti yang kerdil begitu tidak Oh meremehkan persoalan tidak meremehkan persoalan tetapi adalah melakukan simplifikasi untuk menjelaskan masalah-masalah yang komplek dengan cara yang paling sederhana sehingga kita juga bisa memunculkan solusi-solusi yang sederhana tetapi inovatif solusi sederhana berguna untuk memudahkan implementasi tetapi sama sekali tidak mengabaikan komprehensifitas dari persoalan ini tetap dikaji melalui nanti metode-metodenya jadi cara berpikirnya adalah objective reasoning Hai misalnya kalian bisa melihat misalnya handphone apa misalnya Apple ya berbagai baik di komputernya walaupun maupun di HPnya dia muda dia banyak lebih-lebih sederhana ya handphone Apple misalnya lebih banyak disukai orang lebih cepat misalnya dan itu itu memang digunakan pikiran objective reasoning ini desain thinking dalam penyusunannya dan banyak juga dalam produk-produk yang lain Hai nah cara berpikir desain dia memerlukan setidaknya empat hal ya pertama adalah empati empati itu berarti kita mencoba untuk merasakan persoalan orang lain kita merasakan apa yang di mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain jadi tidak ada ego di situ Oh ini yang kita rasakan tapi kita mencoba untuk menyerap persoalan orang lain itu dan mencoba merasakan apa persoalan kalau kita di posisi orang kita di posisi lingkungan seperti itu akan seperti apa rasanya jadi pertama kali kalau kita mau menyelesaikan persoalan petani maka kita harus berempati terhadap persoalan petani bagaimana kalau kita di posisi mereka dan apa yang akan kita rasakan sehingga dengan objektif kita bisa berpikir Oh ini yang harus saya lakukan empati berguna untuk nanti sejanjutnya kita men-define masalah mendefinisikan persoalan itu dengan benar nah yang kedua adalah optimisme kita harus tetap optimis bahwasannya persoalan itu bisa kita selesaikan bukan berpikir desain namanya kalau kita pesimis berarti kita fokusnya kepada masalah karena kita fokus kepada solusi maka kita optimis yang ketiga adalah experimental uji 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 cobakan 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 tes tes dan tes jadi sebuah ide yang sudah kita punya yang sudah kita pikirkan dengan empati yang sudah kita define lalu kita sudah merumuskan ide-idenya itu kita cobakan dalam skala yang kecil dan bagaimana hasilnya dan terus kita perbaiki kita cobakan salah kita perbaiki kita cobakan salah kita perbaiki jadi improvement terus nah yang keempat adalah kolaborasi jadi harus bekerja sama harus bekerja dalam dalam tim yang baik nah kalau di berpikir desain sudah mensyarat mensyaratkan kolaborasi sebagai tool yang memang dewasa ini sangat kita butuhkan oke ini adalah tahapan dalam mengaplikasikan desain thinking atau berpikir desain ya kalau kita mau berpikir desain maka apa tahapannya nah yang pertama yang perlu kalian ingat kita boleh linear berpikir disini tetapi bagi sebagian orang ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak perlu dimulai dari awal tetapi bisa dimulai dari manapun asal prosesnya ini ada gitu nah tahapan yang pertama dari beker desain ya adalah empati empathize jadi kita berempati terhadap persoalan terhadap masalah terhadap situasi yang ada yang coba ingin kita carikan solusinya apa problem kompleks yang sedang kita hadapi oleh organisasi kita atau oleh masyarakat nah kita coba berempati terhadap persoalan itu jadi langkah pertama adalah empati nah yang kedua baru adalah mendefinisikan persoalannya apa sebenarnya ya dari si kumpul dan setelah berempati dan kita mencoba menemukan berbagai macam persoalan dan kita mendefinisikan persoalan-persoalan itu nah setelah itu kita baru merumuskan ide-ide inovatif ide-ide solusi inovatif apa yang kita bisa berikan sebanyak mungkin dulu ya setelah kita mendefine problem ya nah baru nanti kita akhirnya menemukan satu ide yang 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 utama maka kalau kita berkelompok kalau misalnya karena kolaborasi maka orang-orang harus bisa mau mengeluarkan idenya mau mengeluarkan gagasannya apa untuk menyelesaikan persoalan itu nah setelah kita menemukan satu ide yang lebih baik dari sekumpulan idea idea awal gagasan yang sudah berkembang tadi maka kita mencobakan menyusun prototipnya kita mencobakan ya kita mencobakan menyusun prototip menjadi penting agar kita bisa mengeksekusinya nanti dalam skala yang lebih luas nah kita lalu kita terus mentesnya sehingga menemukan satu formula yang lebih baik lebih unggul untuk nanti kita implement secara lebih luas jadi dia sebetulnya metode ini melalui berbagai macam proses pengujian juga ya suatu ide itu baru dia bisa terimplementasi menjadi suatu gagasan yang menjadi lebih baik ketika kita tes maka ada persoalan kita perbaiki lagi kita tes ada persoalan kita perbaiki lagi nah jadi bayangkan kalau kita menggunakan tool ini dalam penyembangan penyembangan dan pemberdayaan masyarakat kita kita akan menemukan gagasan-gagasan yang bagus dan mencoba untuk mengimplementasikannya sesahi mungkin jadi ini adalah tahapan mengaplikasikan desain thinking yang pada pertemuan berikutnya akan kita elaborasi lebih teknis lagi dan akan kita cobakan dalam mencoba untuk merumuskan suatu proyek atau program-program tertentu menggunakan tool ini nah terakhir kunci keberhasilan berpikir desain itu adalah dua sebenarnya ya yang harus kita pegang kunci keberhasilan yang pertama adalah definisikan masalah fundamental orang harus mau mengungkapkan problemnya apa tapi kita berhasil mendefinisikan masalah fundamentalnya apa sebenarnya lalu kita melakukan iterasi solusi ya mencoba dan melakukan tes dan pengulangan terhadap solusi dan melakukan penyempurnaan tidak ada yang final disitu tidak ada yang sekali final bahkan tetapi penyempurnaan tes tes cobakan cobakan dan sempurnakan sehingga dia menjadi suatu produk yang baik yang bisa kita memang benar-benar Bapak berguna bagi proses transformasi organisasi kah atau transformasi masyarakat kah begitu nah selanjutnya kita akan cobakan itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan elaborasi khususnya tahapan berpikir desain tadi dan mencobakannya sehingga adik-adik teman-teman benar-benar paham dan kita bisa mengeksekusi satu proyek atau program berdasarkan desain thinking terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih